Halo, saya Aura Hermansyah. Sehat hal-hal di lintam. Jangan lupa untuk kulit dan dukung Ibu Putri. Semoga bisa menjadi wali kota yang amanah. Yang bisa banyak menolong rakyat. Dan juga memberikan kebaikan untuk semua orang yang jati. Bisa terus. Terima kasih. Ada calon wali kota Lampung. Eh, minta dukungan sama artis. Kenapa gak sekalian minta dukungan sama Raja-Raja Fir'aun. Atau Malaikat Jibril. Atau Malaikat Rokeb, Atip. Bahkan minta dukungan lah. Sekalian sama The Demet. Kalau bisa sama hantu. Biar kamu dicoblos. Dipilih-pilih. Tapi ingat. Gak bakalan menang sampai kapanpun. Kamu jadi wali kota Lampung. Saya seposorkan kamu ya. Sekarang ya. Buat seluruh warga kota Lampung. Jangan pernah pilih jangkrik, genggong ini ya. Jangan sampai orang-orang kayak gini ya. Menjadi pemimpin di Indonesia. Jangan sampai menjadi wali kota. Apalagi menjabat suatu apapun di pemerintahan Indonesia. Sebab kenapa? Bobrok. Kalau kita pilih ini. Indonesia akan semakin bobrok. Semakin hancur. Dipilih orang-orang ini. Kenapa? Lu marah sama gue. Lu marah. Saya seposorkan gitu. Ya. Saya mengimbol. Supaya masyarakat Lampung. Jangan pernah pilih. Ada pemimpin yang bobrok kayak gini ya. Kita gak mau Indonesia bobrok. Dipimpin orang-orang kayak gini. Marah lagi. Kenapa lu marah? Saya gak ada dendam pribadi sama kamu. Tapi saya tidak ingin bangsa ku Indonesia dipimpin calon-calon kayak orang gini ya. Jangan pernah pilih. Sekalipun dia mencalonkan diri apapun di Indonesia. Jangan pernah pilih ya. Kita gak mau bangsa Indonesia dipimpin oleh orang-orang kayak. Gak bermular. Gak punya etika. Gak punya etitude. Gak punya cara keperibadian berbicara. Gak punya sopan santun di Indonesia. Apalagi terhadap netizen. Gak punya rasa. Jangan pilih ya seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Lu marah. Marah. Eh? Enggak. Lu marah. Jangan kering genggom. Jangan pilih ya. Orang kayak gini nih. Cam mukanya ini. Jangan pernah pilih orang ini ya. Jangan pernah pilih ini ya. Mukanya yang... Si! Ada tiga orang ya. Yang selalu mengkritik perempuan. Yang bisa disebut the power emak-emak. Ya. Seperti itu. Yang tahu soal dagelan politik. Nah. Yang tiga orang ini. Yang satu. Yang selalu mantau akunnya. Seperti itu ya. Tapi sekarang. Mana? Malah ngedown. Seperti itu ya. Semenjak digertak sama netizen se-Indonesia. Seperti itu. Dan yang kedua. Yang selalu pamer kekayaan. Yang selalu nyinyir. Seperti itu. Di kontennya itu. Yang viral. Ya. Padahal. Dia itu laki. Tapi suka nyinyir. Nah. Itu yang selalu pamer kekayaannya. Gini nih. Halo guys. Yang kayak gitu mulu. Pahamlah. Terus yang satu lagi. Yang ketiga. Ya. Si Ratu Tompel. Si Tahilalat. Ya. Yang. Apa. Yang suka mencari alamat. Beliau. Seperti itu. Sampai-sampai. Ya. Bikin sayembara. Katanya. Kalau bisa menemukan. Alamat. Rumah itu. Dikasih uang 10 jeti. Bahkan sekarang naik lagi. Ya. Digituin ya. Seperti itu. Tapi sekarang mana buktinya. Aduh. Mana ada yang mau. Digituin kan. Dikasih uang. 270T aja. Ogah. Mikir seribu kali. Nih ya. Saran dari saya. Mendingan. Urusin aja. Kasus. Vina Cirebon. Sampai sekarang belum selesai. Digituin kan. Gak usah ngurusin. Hal yang gak penting. Seperti itu. Ya. Kalian itu kan. Sudah dapet. Bayaran. Untuk mengatasin. Kasus. Vina Cirebon itu. Seperti itu kan. Lagian. Yang dikatakan. Sama The Power Mama itu. Emang fakta. Nyata. Seperti itu. Bukan hoax ya. Kalau. Bohong. Ngapain juga. Sama beliau. Di posting. Di media sosial. Seperti itu. Itu tandanya apa. Nah. Kalau omongannya beliau itu. Di posting di media sosial. Berarti fakta dong. Berarti benar dong. Nyata. Seperti itu. Masa disitu aja gak mikir ya. Pikir dong. Pakai akal sehat. Seperti itu. Dan. Kalaupun. Gue disuruh milih. Ya. Dari empat ini. Dari empat orang ini ya. Ya jelas lah. Seribu persen orang waras. Tentunya milih The Power Mama. Yang dagelan politik itu. Iya gak guys. Dagelan politik. Salam waras. Sekian dan terima kasih. Senggol dong. Meledak. Kasus pinan ditambah belum. Nah-nah aja. Ini pengacara bikin. Tim pencari fakta independen. Mending juga bikin tim pencari janda. Barangkali nemu yang bahenol denok dem. Tapi gak apa-apa yang namanya usaha. Bikinlah grup. Grup Cendo. Cirebon Idol. Ketuanya Elsa Sarif. Wakilnya siapa itu. Pengacara Patra. Terus sekiannya Rasman. Sekretarisnya Putri. Anggotanya tuh. Pak RT Pasren. Sama anaknya. Aeb undang tuh. Aeb. Tambah diirain. Guys guys. Aku tuh menciptakan lagu. Untuk khusus nak pagi. Dihapus sama tiktok. Tau gak guys. Yang nonton. Yang komen. Yang like itu. Udah ada beberapa gitu. Lagunya itu. Judulnya itu. Judulnya itu. Hukum tumpul ke atas. Tapi tajam ke bawah judulnya. Simak ya. Walaupun suara aku tuh gak bagus. Tapi memang ini ungkapan perasaan hatiku. Dan permohonanku. Terhadap hakim dan jaksa. Agar bijaksana. Maksudnya seperti itu. Lagunya seperti ini ya guys. Tapi ya. Suaraku gak bagus. Tapi ya. Kalau ada ingin yang menyanyikan lagu ciptaanku. Boleh-boleh aja sih. Aku malah seneng. Tapi lagunya itu. Dihapus sama tiktok. Yang udah aku nyanyiin. Lagunya tuh liriknya begini guys. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kau harus bijaksana. Dalam menjalankan tugasmu. Bebaskan dia. Yang tak bersalah. Pegi setiawan. Seorang kulibangunan. Yang kini jadi korban. Ketidakadilan. Hukum tumpul ke atas. Tapi tajam ke bawah. Hukum tumpul ke atas. Tapi tajam ke bawah. Sungguh keterlaluan. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kau harus bijaksana. Dalam menjalankan tugasmu. Bebaskan dia. Yang tak bersalah. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kau harus bijaksana. Dalam menjalankan tugasmu. Bebaskan dia. Yang tak bersalah. Pegi setiawan. Seorang kulibangunan. Yang kini jadi korban. Ketidakadilan. Hukum tumpul ke atas. Tapi tajam ke bawah. Hukum tumpul ke atas. Tapi tajam ke bawah. Sungguh keterlaluan. Lagunya tuh seperti itu. Tapi dihapus sama TikTok. Kurang ajar. Ini kayaknya TikTok juga. Ini udah gak beres. Ini tiktok. Kita ini hanya menuntut keadilan. Supaya Hakim itu yang bijaksana. Begitu maksudnya. Kenapa laguku yang jelek begini. Ini kenapa dihapus. Itu kan ungkapan aku. Sebagai perasaan aku. Mak-mak ini. Mak-mak yang menuntut keadilan. Untuk anaknya. Aku tuh mewakili. Mewakili emaknya Pegi. Hanya mewakili gitu. Karena aku pun seorang mak-mak yang punya anak. Apa antaran Pegi Setiawan. Hanya itu kenapa laguku. Laguku itu kenapa. Harus dihapus dari TikTok gitu ya. Semoga aja ada orang yang mau nyanyiin lagu ini. Biar menggelegar gitu sekalian gitu ya. Biar TikTok juga. Jangan-jangan nanti lama-lama akunku yang dihapus sama TikTok. Aku tuh hanya mengungkapkan perasaanku gitu. Aku sedih. Walaupun Pegi tuh bukan anakku gitu loh. TikTok gimana sih. Ah lu mah gak beres. Gak berpihak sama orang yang lagi sedih gitu. Sama orang yang miskin. Yang terzolimi gitu. TikTok kamu kenapa? Kenapa kamu? Nah ini operator TikTok. Ini kayaknya yang udah bersekongkol. Ini kayaknya ngapus video aku. Ini kurang ajar. Terima kasih.